Oke bro, di video kali ini mari kita bahas info patch 2.6 dan gue juga bakal ngebahas beberapa rumor-rumor terbarunya. Oke, pertama kita bahas event dulu. Jadi untuk eventnya itu ada 4 event baru yang bisa kita jalanin. Nah, dari salah satu eventnya itu adalah event di Simulated Universe, yang mana akan ada penambahan konten baru di Simulated Universe-nya. Tapi intinya mah, untuk main eventnya itu kita bisa dapetin tema chat baru dan like on bintang 4 destruction, yang mana untuk efeknya itu bisa meningkatkan 12% max HP pengguna, lalu ketika HP pengguna berkurang atau bertambah, maka crit damage pengguna akan meningkat 18% selama 2 giliran. Nah, efek ini bisa dipicu sekali setiap 1 giliran. Nah, selain like on gratis yang bisa kita dapetin dari event, disini juga ada like on bintang 4 abundance yang bisa kita dapetin dari gacha, yang mana untuk efeknya itu bisa meningkatkan 8% speed pengguna, lalu ketika pengguna menyerang musuh berstatus weakness broken, maka pengguna akan memulihkan 3 energy. Nah, efek ini bisa dipicu 2 kali setiap 1 giliran. Nah, dari like on ini juga kita bisa melihat salah satu karakter yang kabarnya bernama Mr. Reka. Kabarnya Mr. Reka bakal jadi karakter bintang 4 yang bakal dirilis di 2.7. Nah, selain itu juga disini ada info kalau di 2.6 nanti kita itu bisa membeli like on event di toko herta. Ya, bisa dibilang ini cukup bagus, jadi bagi kalian yang baru main, player comeback atau player yang punya akun kedua dan nggak sempat jalanin eventnya buat dapetin like onnya, kalian bisa beli like on eventnya di toko herta, karena ada beberapa like on event juga yang emang bagus buat kita dapetin. Nah, selain itu juga akan ada 2 relic baru di 2.6. Relic pertama, 2 setnya itu bisa meningkatkan 6% speed pengguna. Lalu untuk 4 setnya, ketika pengguna melancarkan skill atau ultimate kepada 1 rekan tim, maka crit damage rekan tim tersebut akan meningkat 20% selama 2 giliran. Nah, efek ini bisa ditumpuk 2 lapis. Lalu untuk relic keduanya, 2 setnya itu bisa meningkatkan 6% crit rate pengguna. Lalu untuk 4 setnya, damage yang diakibatkan dari ultimate dan skill akan meningkat 20%. Lalu ketika pengguna melancarkan ultimate, maka damage yang diakibatkan skill akan meningkat lagi sebesar 20%. Nah, kalau kita lihat dari efek setnya, relic pertama itu bakal cocok buat dipakai sama karakter yang bisa ngebuff 1 rekan tim. Dan untuk relic keduanya, bakal cocok dipakai sama karakter yang sumber damage utamanya itu dari ultimate ataupun dari skillnya dia. Nah, selain relic, disini juga ada map baru, yang mana map baru ini kemungkinan bakal jadi lokasi untuk event ataupun untuk main questnya. Dan kalau kita lihat ukuran mapnya juga cukup gede, jadi kemungkinan ada sekitar 10 charge lebih. Nah, selain itu juga disini ada info mengenai seberapa banyak stellar jet yang bisa kita dapetin di 2.6, yang mana untuk F2P sendiri kita bisa dapetin sekitar 93 kali gacha. Ya, ini udah lumayan karena udah setara dapet 1 karakter bintang 5. Nah, selain itu juga akan ada client optimization. Jadi, dimulai di 2.6, size gamenya itu bakal dibuat lebih kecil. Nah, gue harap sih optimalisasinya ini juga berlaku ke praunduhnya. Karena seperti yang kita tahu, kalau praunduh di ASR itu terbilang scam. Kalau praunduh di mobile emang udah di-fix kemarin, yang mana praunduh 2.5 di mobile itu sekitar 1 gigaan aja. Sedangkan untuk versi PC masih terbilang scam karena harus download belasan giga. Dan gue juga berharap ada fitur hapus quest data kayak di Genshin Impact. Oke, sekarang kita bahas konten endgame-nya. Pertama, untuk MOC nantinya itu bakal ada musuh baru di lantai 12-nya. Dan untuk buff-nya sendiri, ketika musuh terkena weakness break, maka akan menambahkan 1 hits ke memory turbulence. Dan jika musuh yang terkena weakness break adalah musuh elite atau musuh boss, maka akan menambahkan 1 hits tambahan maksimum hingga 15 hits. Nah, lalu untuk setiap gelombang putaran dimulai, setiap 1 hits memory turbulence akan mengakibatkan damage ke musuh secara random. Nah, lalu untuk konten pure fiction-nya, kalau kita lihat di sini, intinya konten pure fiction di 2.6 nanti itu lebih diperuntukkan buat karakter DOT. Karena dari main buff ataupun buff yang bisa kita pilihnya itu berhubungan dengan DOT. Nah, lalu untuk konten apokaliptic shadow, kalau kita lihat di sini, intinya mah main buff ataupun buff yang bisa kita pilihnya itu lebih diperuntukkan buat karakter yang berhubungan dengan follow up ataupun break effect ya bro. Nah, oke, jadi itu dia semua info mengenai versi 2.6. Sekarang mari kita bahas beberapa rumor-rumor terbarunya. Oke, pertama kita bahas mengenai 2.7. Nah, jadi untuk banner di 2.7 itu infonya masih sama kayak sebelumnya, di mana kabarnya itu Sandai bakal ada di phase pertama, sedangkan Ting Yun dan Mr. Reka bakal ada di phase kedua. Nah, untuk Ting Yun, di tahap pengetesannya dia itu memakai setrelik dan planar yang berhubungan dengan break effect. Nah, dan ini tuh sesuai sama info yang kemarin, kalau Ting Yun itu bakal jadi karakter yang berhubungan dengan break effect. Nah, tapi untuk stats yang dia pakainya itu malah ada efek hit rate-nya, jadi ini kayak kurang nyambung aja gitu. Jadinya, atau mungkin ini bisa aja efek hit rate-nya itu bakal dikonversi ke stats yang lain kali ya. Nah, lalu untuk Sandai, disini ada bocoran mengenai light cone-nya, yang mana efeknya itu setelah pengguna melancarkan skill atau ultimate kepada musuh, maka pengguna akan memulihkan energinya, dan damage yang diakibatkan musuh akan meningkat selama beberapa giliran. Nah, efek ini tuh bisa ditumpuk dan bisa memulihkan skill point juga. Nah, selain ketiga karakter yang bakal dirilis di 2.7, disini juga ada beberapa karakter yang kemungkinan bakal rilis ke depannya, yaitu Hertha dan Agleya. Nah, untuk Hertha, kabarnya bakal jadi karakter Ice Erudition, di mana untuk skill-nya dia itu bisa ngasih suatu tanda ke musuh, dan tandanya itu bisa kita ledakin untuk mengakibatkan damage. Nah, lalu untuk ultimate-nya bisa ngasih damage ke musuh, dan bisa dapetin buff. Nah, buff-nya ini bisa membuat damage yang diakibatkan skill-nya meningkat lagi. Nah, lalu untuk talent-nya, Hertha bakal dapetin energy dan buff attack kalau ada rekan tim yang melancarkan ultimate. Nah, lalu untuk trash-nya bisa meningkatkan damage dari ledakan skill-nya, dan bisa meningkatkan crit damage-nya. Nah, lalu untuk teknik-nya bisa meningkatkan attack-nya ketika memasuki pertempuran. Nah, lalu untuk desain-nya, kabarnya bakal mirip seperti penyihir salju gitu dengan nuansa warna ungu. Nah, lalu untuk Agleya, kabarnya bakal punya kit summon baru bernama Servant. Yang gue tangkep sih, mekanik ini mirip sama mekanik summon pada karakter yang sudah ada. Contohnya kayak Topaz, di mana si Nambi bakal masuk ke action bar. Nah, yang membedakan adalah, kalau si Nambi ini bakal nyerang secara otomatis ketika memasuki gilirannya, sedangkan pada karakter yang punya mekanik Servant, summon-nya itu bisa kita kontrol secara manual ketika memasuki gilirannya. Jadi kita itu bisa gunain basic attack, skill, ataupun ultimate-nya. Dan entah kenapa gue ngerasa kalau event Tong Sampah di 2.4 itu adalah uji coba mekanik baru ini. Karena biasanya, ASR itu bakal uji coba fiturnya di event dulu sebelum dijadikan permanen. Nah, dan karakter pertama yang bakal punya mekanik baru ini adalah Agleya. Jadi mekanik Servant ini bakal digunakan juga buat karakter lainnya. Nah, selain itu, di 3.1 nanti bakal ada karakter dengan desain serba berwarna pink. Yang sepertinya ini adalah karakter yang sama yang bakal muncul juga di 3.4. Dan kabarnya karakter ini mirip sama Alicia. Nah, selain itu juga, kabarnya keempat anak Duke Inferno ini ke depannya bakal muncul sekali dan nggak bakal jadi karakter playable. Oke, jadi itu dia semua informasi terbarunya. Oke, jadi gimana menurut kalian mengenai info ini? Kalian bisa komentar aja. Oke, jadi sampai sini dulu untuk videonya. Kalau ada kesalahan, silakan koreksi di komentar. Kalau kalian suka sama videonya, silakan like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih sudah menonton.